Pusaka-pusaka yang ditemukan itu gak semuanya utuh malah tergantung dari historisnya. Saya ini punya salah satu pusaka yang historisnya adalah turun emurun ya. Pusaka yang dibuat era Madura dan usianya kurang lebih 300-400 tahun dan kondisinya utuh. Karena memang pusaka itu dirawat dari zaman dulu. Ada lagi pusaka yang historisnya dari temuan. Bisa dibilang itu haji mumpung ya, 50% bisa utuh, 50% bisa enggak. Contoh seperti ini, salah satu pusaka temuan, jadi bentuknya masih banyak banget yang namanya kotoran atau karat yang menempel. Ya kondisinya utuh, tapi ketika dibersihkan itu harus hati-hati guys. Karena itu berapa persen pasti ada yang namanya korosi yang lepas. Tergantung dari orang yang membersihkan. Nah jadi kalau menurut saya, kok bisa pusaka itu ratusan tahun tapi kondisi masih utuh. Tergantung dari historis. Kalau historisnya turun menurun, jauh lebih utuh. Tapi kalau historisnya temuan, tergantung dari ahli warangan ketika membersihkannya.